20 hari ke depan untuk tersangka TTL di Rutan Salimbah, Jabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. 50 tanggal 29 Oktober 2004 dan bahwa selanjutnya pada hari ini selasa 29 Oktober 2024 penyidik pada Jaksa Agung Buda Tindak Bidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak bidana Khusus Kejaksaan Agung Republik 60 garis mereng F titik 2 garis mereng FD titik 2 garis mereng 10 garis mereng 2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang kedua tersangka tersangka atas nama CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016 berdasarkan surat perintah penonton tersangka nomor TAP garis mereng FD titik 2 garis mereng FD titik 2 garis mereng FD titik 2 garis mereng 10 garis mereng 2024 tanggal 29 Oktober 2024 bahwa terhadap kedua tersangka dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan untuk tersangka TTL di rutan Salimbah cabang kejaksaan negeri Jakarta Selatan berdasarkan surat perintah penahanan nomor 50 tanggal 29 Oktober 2024 dan untuk tersangka CS ditahan di rutan Salimbah cabang kejaksaan agung berdasarkan surat perintah penahanan nomor 51 tanggal 29 Oktober 2024 para tersangka disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Juntuh pasal 18 undang-undang Republik Indonesia tahun nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2021 Juntuh undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang RI tahun nomor 31 tahun 1999 tentang perundangan pindah-pindahan korupsi Juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 yang dapat saya sampaikan mohon maaf apabila saya kurang jelas dalam penjelasan saya saya akhiri wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Direktur Penyidikan rekan-rekan media itu keterangan yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan saya kira sangat lengkap kalau ada hal-hal yang ingin didalami barangkali ada 1-2 pertanyaan silahkan dan sebelumnya kami informasikan bahwa nanti kita turun secara beraturan saja dan barangkali kedua tersangka akan diturunkan setelah kita semua sudah menunggu di bawah ya saya kira begitu ada pertanyaan cukup Pak penjelasan ini Pak untuk perang dari mana Pak dari Rama Rama dari Raja Raja saya kira-kira untuk peran dari mendang 2015-2016 Pak TLS itu seperti yang sudah mana Pak silahkan Pak penegasan terhadap peran dari TTL ya jadi sudah jelas saya rasa tadi sudah cukup jelas ya bahwa TL ini tadi yang pertama adalah telah memberikan penugasan kepada perusahaan untuk mengimport gula kristal mentah menjadi gula yang kemudian diolah menjadi gula kristal putih dalam rangka stabilisasi harga gula di masyarakat karena pada saat itu gula langkah harga malam tinggi padahal seharusnya seharusnya yang berhak melakukan impor gula untuk kebetulan dalam negeri dalam rangka stabilan jaga adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan itu pun adalah seharusnya gula kristal putih bukan gula kristal mentah ya sudah jelas saya kira begitu ya ada yang lain cukup oke karena tidak ada lagi saya kira kami sampaikan terima kasih baik untuk tersangka lain ya kita ikuti perkembangan dari hasil penyidikan artinya tidak menurut kemungkinan akan bertambah tersangka lain apabila telah ditemukan bukti yang cukup bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana berarti ya ya Pak Satu Alkah dari Medi Indonesia tentang KTL ini bagaimana sikap kejagung merespon terima kasih baik terima kasih pertanyaan yang sangat bagus bahwa penyidik bekerja berdasarkan alat bukti itu yang perlu digarik bawah tidak terkecuali siapapun pelakunya ketika ditemukan bukti yang cukup maka penyidik pasti akan menetapkan yang bersangkutan berdasarkan saya ulangi tidak memilih atau memilah siapa pelakunya sepanjang memenuhi alat bukti yang cukup terima kasih penyidikan dalam perkara ini sudah cukup lama sejak Oktober 2023 jadi kalau dihitung mungkin satu tahun dengan jumlah saksi sekitar 90 tentu penyidikan tidak hanya berdiri di sana kita juga minta penghitungan perubian luar negara juga memerlukan ahli sehingga cukup lama karena perkara ini bukan perkara yang biasa bukan perkara yang sederhana ya cukup ya ya satu lagi ya kita sudah tahap penyidikan setahun artinya kalau penyidikan jatuh sebelum itu ya saya tidak guna data ini mulai kapan tapi yang pasti subsistem daripada penyidikan adalah penyelidikan itulah tahap yang telah diatur dan ditentukan dalam buhak ya cukup ya terakhir TV1 tentu kalau barang buktinya gula sudah tidak ya karena gula kan sudah beredar di masyarakat apalagi tahun 2015 2015 ya bukti yang telah kita dapat satu catatan dokumen keterangan saksi ya keterangan ahli itu bukti kalau barang bukti kita dapat adalah dokumen sama catatan ya trancasi-trancasi keuangan ini sudah kita dapat semuanya siapa yang melakukan apa isinya penyidik sudah mengatau semua baik saya kira demikian ya rekan-rekan media sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan penegasan tidak ada politisasi dalam perkara ini ya dan kami sangat bersyukur rekan-rekan media terus melakukan dukungan support dan ini bagian dari support masyarakat dan kami terus mengharapkan dukungan supaya kami terus bergerak ke arah yang lebih baik saya kira demikian memaafkan kalau ada kekurangan bila itu apa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati